Halo, terputus tadi. Wah, kelihatannya terputus tadi, Mas. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas. Ini tantangan teknologi juga, Mas. Tantangan dalam pengoperasian teknologi. Kadang-kadang ini menarik sebetulnya ya. Kita bicara infrastruktur sebetulnya. Seberapa stabil, seberapa kuat infrastruktur kita. Dinda bilang gara-gara ngomongin monopoli. Gara-gara ngomongin monopoli, Mas. Sama IG. Tapi, ini kita ketahuan nggak ya, Mas? Kita tadi ngomong monopoli, Mas. Ya, nggak apa-apa harusnya. Pasti mereka bisa denger, kan? Iya, makanya langsung. Koneksinya langsung ini. Putus. Ada algoritm ketika ngomong monopoli langsung itu. Langsung. Tapi, memang Anti-Monopoli Act ya, atau undang-undang anti-monopoli itu memang apa namanya, memang mulai digencarkan juga. Tapi, saya kira leveling-nya mungkin beda ya. Artinya, di setiap negara, terus kemudian pengaturannya. Kayak itu, saya ngomongin soal itu juga lagi rame juga nih, Mas. Masalah undang-undang terkait. Eh, sorry. Bukan undang-undang ya. Permen Kominfo 2. Nomor berapa itu? Sorry, sorry. Kalau saya jadi lupa ya. Nomor 5, 2020 ya. Jadi, itu kan juga rame mas terkait dengan PSE ya. Apa namanya? Sekiranya itu apa sih? Kalau apa namanya? Memang kelihatan ya memang ada ada apa namanya? Ada disitu yang lagi rame sekarang. itu kan memang apa bahwa negara semua hampir semua aplikasi baik itu ya Facebook kemudian TikTok dan macam-macam itu Mas itu mereka sebagai penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk melakukan registrasi atau semacam pendaftaran begitulah kepada negara pada negara ya. memang dalam konteks kebebasan sipil ini ada dualisme ya dalam arti satu di satu sisi memang ada bagaimana pentingnya untuk menjaga apa namanya perlindungan aspek perlindungan konsumen ya di satu sisi tapi di satu sisi juga apakah justru kewenangan negara negara memiliki kewenangan yang besar begitu Mas terkait dengan sistem elektronik ini gitu ya penyelenggara sistem elektronik kan ini kan juga berisi data-data yang sifatnya privat dimana perusahaan-perusahaan tersebut apa namanya diminta untuk mendaftarkan memberikan informasi dan sebagaimana bagaimana macamnya dan seperti itu tapi by the way sebelum nanti Mas Arya menjawab kita karena tadi terputus ini nanti mungkin bisa dijadikan sesi kedua rekaman kita nih jadi teman-teman semua yang sudah bergabung kembali di IG Live kita selamat datang saya ucapkan di IG Live series Liberty Talks apa namanya kita membahas tentang consumer choice yang pada sore hari ini teman-teman semuanya kita tadi sudah membahas banyak sekali yang menarik nanti juga mungkin akan disimpul lagi oleh Mas Arya karena ada hampir di awal sampai akhir itu kita ada kesini hubungan yang penting banget untuk dikomunikasikan khususnya aspek konsumen teman-teman semuanya dikaitan dengan hal ini ya memang apa ya Mas kita juga akhirnya apa namanya tadi sudah nanti juga eh sorry teman-teman nanti juga yang baru bergabung kami persilahkan nih teman-teman untuk memberikan komentar memberikan pertanyaan memberikan pendapat juga terkait dengan diskusi kita sore hari ini teman-teman semuanya nah apa namanya mungkin bisa dilanjutkan lagi Mas ini saya tadi agak kemana-mana sedikit tapi gak apa-apa lah at least kita highlight-nya soal tetap konsumen mas tapi soal perdua tadi itu Mas sampaikan itu menarik mengenai apa namanya apakah terus kemudian harus didaftarkan apakah data senternya harus ada di Indonesia itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu selalu jadi jadi apa namanya keributan dan jadi hal yang didiskusikan terus itu di circle policymaker atau di praktisi juga itu mengenai dua hal itu kalau saya pada akhirnya lebih ke aspek perlindungan konsumen jadi hal-hal yang sifatnya pribadi data pribadi informasi pribadi itu segala macam itu juga harus harus dijaga sedemikian rupa nah masalah dijaganya ini kan akhirnya siapa yang bisa menjaga lebih baik itu kan pertanyaannya seperti itu apakah apakah penjelanggara ininya atau negara gitu nah itu yang harus harus didiskusikan dan dijadikan bahan di dalam policy discussion kalau menurut saya jadi bukan wacanannya bukan harus ada di Indonesia atau tidak di Indonesia itu pertanyaan pertanyaan yang terlalu sempit kalau menurut saya atau harus didaftarkan atau tidak didaftarkan itu pertanyaan yang terlalu sempit tapi lebih ke bagaimana konsumen informasi dan datanya bisa dilindungi lebih ke situ sih sebetulnya harusnya terms of discussionnya ke situ jadi masalahnya bukan dimana dan siapa tapi perlindungan konsumen bagaimana menjaganya gitu ya apa namanya data dan data dan informasi itu bagaimana menjaganya jadi kalau misalnya harus ada di Indonesia harus didaftarkan ya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terlindungi konsumen itu dari use dan abuse domestik maupun internasional lebih ke situ sih kalau harusnya diskusinya karena ya saya agree ya mas ya dengan tapi tapi memang juga kita ya memang tapi saya juga melihat karena kan banyak ya mas ya misalnya sekarang konsumen yang memiliki data pribadi itu kan kita kalau misalnya secara kuantitas saja lah mas negara kita misalnya nah itu kan seringkali juga bisa jadi bahaya bahaya laten ini mas seringkali ya saya mendapatkan SMS ataupun bahkan WA sekarang juga yang kadang-kadang itu berisi baik gitu pesan-pesan yang dalam tanda kutip loh ini siapa ya kok bisa begini terus kemudian bahkan dari mana mereka tahu misalnya itu baru sebatas itu saja ya mas ya maksudnya yang mungkin hanya sekedar sampai di level apa ya biasanya promosi begitu ya tidak di level tidak di level sampai penyalahgunaan misalnya sampai ancaman atau misalnya tindakan-tindakan yang tidak menyenakan atau tidak menyenangkan begitu sampai level promosi saja mungkin di titik tertentu saya mungkin merasa gerah ya dalam tanda kutip begitu apalagi misalnya saya pernah mendengar atau mungkin saya pernah mengalami misalnya ada seseorang pernah misalnya melakukan ini terus tiba-tiba kok saya yang diteror dalam tanda kutip saya saya dibilang saya yang bertanggung jawab terhadap pihak A yang melakukan transaksi hukum dalam tanda kutip jasa layanan tertentu misalnya begitu mas at least ini juga persoalan juga sih mas artinya kalau kita mengomong konsumen dan perlindungan data pribadi itu juga mungkin ya spesifik ini aja segmen ini aja tuh mungkin gak gak akan selesai gak akan selesai persoalannya banyak banget gitu apalagi mungkin sampai ada aplikasi mohon maaf aplikasi apa yang mungkin kita niatnya baik sebagai apa namanya pengingat untuk ibadah misalnya terusnya tapi ternyata aplikasi itu tuh bahasanya zong gitu ya mas ternyata itu aplikasi yang di band yang sebenarnya ternyata harusnya sudah di band tapi masih bisa apa bisa operate operate gitu loh mas kok masih operate gitu ini kan sangat disayangkan suka ya mas ya kayak gitu memang itu memang ini sih mas ya itu jadi ekses dari teknologi itu sendiri sih tapi di sisi lain yang saya pengen highlight juga sebetulnya masalah digital literacy juga sih jadi di sisi lain juga ada masalah digital literacy tentang bagaimana kita paham dan kita mengerti untuk melindungi data pribadi kita sendiri gitu juga seringkali juga jadi jadi isu jadi masalah yang harus diselesai jadi konsumen memang punya choices punya pilihan tapi di sisi lain juga konsumen kalau menurut saya punya harus ada individual apa namanya responsibility juga untuk untuk menjaga supaya informasi mereka yang mereka punya tidak tidak ini loh maksud saya sekarang banyak orang yang kemarin ini banyak orang yang saya lihat yang IKTP lah fotonya disebar kemana-mana terus kemudian dengan mudah mereka membagi foto IKTP untuk hal-hal yang yang sebetulnya tiket pesawat gitu ya yang seperti itu jadi tiket pesawat masih gak apa-apa mungkin ya tapi ada beberapa yang kemarin aduh apa tuh saya lupa yang IKTP jadi jadi untuk oh ini NFT NFT kemarin NFT untuk supaya itu IKTP-nya dia foto terus kemudian dijual dan sebagainya gitu jadi kan itu sebetulnya data 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 awareness ya kemampuan untuk menyadari bahwa data itu bisa itu perlu juga di sisi lain konsumen itu juga punya awareness terhadap itu gitu individual responsibility kalau bicara soal bicara soal choices itu kan right and responsibility pada akhirnya individual right and individual responsibility konsumen punya right untuk choices tapi pada saat yang bersama dia juga punya responsibility harusnya untuk menjaga informasi data pribadi dan segala macam oh ya berarti ya mungkin consumer choice itu punya makna juga gimana kita harus punya individual responsibility ya mas betul ini mungkin juga satu hal yang harus kita dorong juga terkait dengan gimana soal ya mungkin kalau saya baca di undang-undang itu kita punya hak kita punya kewajiban kita punya macam apa namanya apa harusnya kita tahu juga gitu minimal apa sih mas itu namanya potensi apa yang akan nimpah kita kita mengambil apa produk atau mengambil menggunakan membeli begitu kalau misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam perlindungan konsumen yang diatur oleh undang-undang kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang lainnya seperti kita kan sudah punya lembaga yang ada di bawah negara ya mas ya sorry itu mungkin sering kusen presiden kalau gak salah itu memang ada lembaga YLKI sampai jauh mana mas lembaga-lembaga ini misalnya kebijakan sampai munculnya lembaga-lembaga ini untuk mendorong terciptanya tadi itu ekosistem perlindungan konsumen yang efektif sebetulnya kalau sebetulnya kalau dari sisi infrastruktur tentunya pasti akan banyak infrastruktur hukum infrastruktur perlindungan seperti itu seperti lembaga institusi dan sebagainya itu tentunya sudah banyak dilakukan dan saya yakin juga pasti banyak yang bisa diperbaiki lebih banyak gitu ya dari ini kebetulan memang saya tidak spesifik kajiannya disitu jadi teman-teman ada banyak yang lebih bisa menjelaskan kajian-kajian tentang lembaga konsumen tentang infrastruktur tentang apa namanya infrastruktur hukum seputar perlindungan konsumen dan segala macem tapi yang saya amati dan yang terlihat di depan mata itu sebetulnya lebih ke aspek aspek responsibilitas dari konsumen itu sendiri sebetulnya karena ini ada hubungannya dengan orang yang yang tadi saya sampaikan di awal jadi sejak demokratisasi teknologi demokratisasi apa namanya konsumen konsumen punya pilihan konsumen punya choices lalu ada aspek dimana konsumen merasa bahwa dia adalah raja gitu kan ya konsumen adalah raja kita melihat konsumen adalah raja tapi terus menyalahgunakan power itu menyalahgunakan power dia sebagai raja sehingga banyak kita lihat di media sosial misalnya konsumen tidak berlaku fair tidak berlaku adil atau tidak berlaku apa namanya ya fair terhadap terhadap bisnis gitu ya jadi misalnya mencoba untuk apa banyak lah saya mungkin tidak bisa sebutkan contohnya satu-satu orang banyak sekali kemarin muncul di media sosial tapi ini poinnya yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah walaupun di satu sisi consumer choices atau pilihan konsumen itu penting tapi di sisi lain konsumen juga harus punya awareness dan harus punya punya knowledge yang memadai untuk exercising responsibility yang sebetulnya itu yang yang saya pikir perlu juga di satu sisi ditingkatkan dan apa namanya di masyarakat Indonesia yang masih baru dan masih berangkat dengan proses demokratisasi ini harus juga disadarkan bahwa demokrasi itu rights and responsibility gak cuma sekedar rights dan ini berlaku di area konsumen juga konsumer butuh waktu lama gak ini mas ya pasti pasti akan butuh waktu lama contoh misalnya gini ya di negara barat pun juga negara barat yang mengadopsi konsumen consumer choices yang sangat sangat liberal katakanlah itu pun juga banyak kan menghadapi konsumen-konsumen yang nakal dalam tanda kutip yang ya itu tadi ketika ketika saya kuliah di Inggris kuliah di Australia kemarin ini suka banyak dengar juga cerita orang menukarkan mereka mau ke pesta beli jazz gitu ya pakai jazz terus kemudian labelnya gak dilepas terus kemudian setelah selesai pakai dikembalikan gitu dapat refund dan segala macam karena sebetulnya mereka gak perlu beli gitu kan jadi itu kan sebetulnya menyalahgunakan rights and responsibility jadi hal-hal seperti itu pun juga harus di ini kan di apa namanya awarenessnya ditingkatkan di sisi konsumen karena saya yakin kalau misalnya tanpa terms dan tanpa ini di Indonesia bisa jadi banyak yang menyalahgunakan itu karena mungkin tidak paham bahwa it takes two to tango antara rights and responsibility rights rights of choices dari konsumen dan responsibility dari konsumen untuk juga berlaku fair terhadap bisnis dan laku fair terhadap service provider ternyata di sana aja juga terjadi kayak gitu ya mas dipakai selesai urutan tapi itu kelihatannya sekarang mulai banyak yang begitu jadi nah ini mungkin banyak juga saya gak tau kenapa trendnya bisa banyak tapi yang menarik termusnya mulai semakin jelas dan semakin clear ada memang hal-hal atau barang-barang yang gak bisa dikembalikan dan ditukar misalnya barang-barang pribadi barang-barang personal itu tidak bisa ditukar setelah dipakai dan sebagainya jadi ada selektif sekarang penukarannya itu tidak 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 blanket ya kalau dulu mungkin blanket gitu segala macam tapi begitu ada banyak penyalahgunaan rights dan responsibility itu mulai diatur supaya fair jadi apa ya term conditionnya oh jadi mayanya emang di term conditionnya memang mau gak mau ternyata juga aspek lagi-lagi aspek hukum ya kelihatannya yang jadi balancingnya gitu penyeimbang antara itu karena juga kita gak mungkin terlalu berat sebelah juga terus kemudian jadi korban korban budaya penguatan konsumen atau gimana istilahnya unintended consequences negative side sebetulnya jadi unintended consequences unintended konsequence yang muncul itu ya pastiat ternyata tapi kita juga gak bisa menyalahkan sebetulnya spirit tadi itu juga sebetulnya gak bisa cuman memang ya ini akhirnya soal porsi saja ya dimana batasan yang perlu dilakukan atau apa sampai sejauh mana restriktir apa restriktirisasinya berkaitan dengan hal-hal itu tapi kalau prinsipnya jangan dilanggar yang penting itu prinsip prinsip consumer choices itu jangan dilanggar bahwa konsumen punya hak untuk opsi dan choices itu jangan di violate nanti ketika terus kemudian ada dalam prakteknya kasus-kasus seperti tadi itu kasuistik dan itu yang harus diperbaiki makanya muncul ada terms of references terms and conditions seperti itu terus kemudian ada kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat tapi prinsipnya tidak tidak dilanggar prinsip bahwa konsumen itu punya choices sebagai individu sebagai persons sebagai agent yang punya agent bebas individu yang bebas yang punya pilihan punya hak dan sebagainya itu tidak dilanggar yang penting itu ya lebih lebih taruhlah kita lebih buruk seperti itu daripada kita alokasi alokasi produk misalnya oleh secara terpusat sehingga kita tidak punya choices satu produk itu kan lebih berat lagi kalau soal itu mungkin kita secara kuantitas juga tidak apple to apple dibandingkan keuntungan daripada kita akselerasi di bidang consumer choice misalnya dibandingkan dengan tadi taruhlah ada access unintended consequencesnya tapi saya juga setuju juga dalam arti ya memang kita tidak bisa menafikan hal-hal seperti itu mungkin akan muncul mas cuman memang tentu itu yang harus lantas dalam konteks Indonesia apa pekerjaan rumah mas yang sebetulnya perlu kita dorong gitu mas untuk kalau dari dari sisi dari sisi kebijakan dari sisi teknologi policies dari sisi bisnis segala macam ini kelihatannya sudah berjalan ke arah yang yang tepat mungkin ya kalau kalau boleh menggunakan kata tepat disini gitu ya namun yang saya pikir harus jadi pekerjaan tambahan katakanlah di masa yang akan datang itu lebih ke membuat masyarakat kita sadar bahwa choices itu ada karena yang ada masih ada orang yang berpikir bahwa yaudah gak bisa gak punya pilihan gitu gak ada opsi gitu kan choices itu ada dan tuntutan untuk mendapatkan pilihan atau opsi itu harus selalu dikedepankan sehingga ketika tidak ada opsi maka demand itu harus muncul harus suara itu harus muncul ke permukaan jadi gak boleh disupress gak boleh diinikan harus muncul ke permukaan sehingga bisa informing public policy informing bisnis informing market dan segala macam dan di sisi lain kita juga perlu untuk menyadarkan yang tadi kita sudah diskusikan mengenai responsibility dari konsumen juga gitu di satu sisi konsumen tidak bisa cuma sekedar menuntut rights dan tidak bisa cuma exercising rights tapi juga ada responsibilities yang dia harus exercise untuk memastikan market bisa berjalan secara baik gitu ya disini mungkin itu kali ya kira-kira jadi pekerjaan rumah secara umum tentunya nanti PR di masing-masing sektor PR di masing-masing ini akan banyak tapi saya lihat ada banyak ada 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 apa pattern besar yang kita harus harus jaga disini kelihatan ya saya kira mungkin apa ya itu mas ya yang patut kita dorong patut kita ya oke dari sisi perujudan terus kemudian advokasi kemudian dorongan konsumator itu memang harus kita terus tapi juga ternyata kita penting juga nih dalam konsumen itu harusnya juga bisa mawas dalam tanda kutip ya dimana dia itu juga punya responsibility dia punya rasionalitas ya kalau kita bahasa di pasar itu kan perilaku tindakan harus based on rasionality gitu biar enggak gitu ini oke saya kira kita thank you banget nih mas sangat mencerahkan dan teman-teman semuanya yang mungkin nih sekarang saya juga menurut saya isu tentang konsumen publik eh sorry consumer choice terus isu perlindungan konsumen gitu perlu kita dorong terus nih mas di tengah-tengah kita semua karena saya kira masih banyak nih teman-teman kawan-kawan di tengah kita bahkan mungkin yang dekat dengan kita sekalipun masih belum care gitu dengan isu yang berkaitan dengan apa perlindungan konsumen atau consumer choice kita tentu kalau kita bicara historisitas dan berbagai macam itu kan perjuangannya juga panjang banget kita punya hari perlindungan konsumen dan seterusnya masuk di Indonesia saya kira suka apresiasi besar ya mas ya karena kita suka apa namanya apresiasi besar juga kita secara infrastruktur baik lembagaan hukum dan berbagai macam kita sebenarnya udah punya tinggal mungkin kalau kita mungkin dari bahasa hukum mungkin perlu penegakan hukumnya tapi at least senang sekali mas Ari sudah mau bergabung dengan kita teman-teman kita banyak-banyak terima kasih ini sama mas Ari udah menemani sore kita ngobrol sore bersama mas Ari di Liberty Talks IG Live Series pada hari ini saya kira itu terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung thank you sudah senang biasa setia mengikuti suara kebebasan kami ucapkan terima kasih jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan suara kebebasan dan mengikuti perkembangan-perkembangan terkini baik itu artikel video dan berbagai produk lainnya di sosial media ada di platform ada di youtube kita juga ada twitter dan instagram dan terus nanti mungkin setelah ini minggu depan kita akan kembali lagi di forum suara kebebasan kalau gak salah kita akan bahas banyak nih soal isu yang lagi rame sekarang tentang pasal penodaan agama asik mas free to join mas silahkan bergabung mas nanti kalau longgar oke kira itu terima kasih mas Ari thank you sekali terima kasih kita selamat sore teman-teman semuanya sampai jumpa di acara Liberty Talk dan acara suara kebebasan selanjutnya thank you mas Ari terima kasih sampai ketemu terima kasih sorry bye